Ini aku blend ya guys Ini aku bakal nge-cut no Tapi cepet Nge-blendnya Wow, 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 I love it I love it, I love it Terus dicuping hidung aku Juga gak kerising sama sekali, tapi dia smooth Banget gitu, kalian bisa liatkan tuh Cocok banget bagi temen-temen yang mau pake foundation Tapi gak kerasa berat sama sekali gitu Ini sama sekali sumpah, ini sama sekali Gak berasa pake apa-apa Hai semuanya, welcome Or welcome back to my youtube channel Aku Rato Adelia, dan kalo kamu baru disini Welcome Di video kali ini aku mau bahas Foundation, seperti yang kalian tau Aku jarang pake foundation karena Aku tuh kadang-kadang suka galau gitu Karena terasa berat gitu Nah cuman ini aku udah pake foundationnya Dan hasilnya bagus banget, dan jujur Ini tidak terasa seperti Pake apa-apa, jadi kalian mesti stay tune ya Ini langsung aja aku bocorin Dan dia worth it banget Harganya tuh cuma Rp20.000an Jadi kalo misalnya kalian mau langsung beli produknya Bisa langsung klik link di description box Itu udah aku taro Kalian gak perlu cari-cari lagi Tapi tinggal klik aja Dan kalian bisa langsung dapet produknya Ini aku mau liatin tuh Tuh, 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 tuh Hasilnya bagus ya Hasilnya bagus Sumpah bagus Aku sedikit shock sih Langsung aja ya kita spill Sesuai dengan judulnya Ini adalah Coverless liquid foundation Dari brand OMG Atau All My Glam Aku punya 6 shade Tapi shade aku sendiri Itu adalah yang 31W Yang beige Dan kalian liat Ini tuh muatku udah perfect match banget sih Sama skin tone aku Bener-bener perfect match banget Biasanya aku tuh pake complexion ini Banyak juga ya subscriber aku Yang udah bilang Kayak complexionnya sama Nah, kalo misalkan kamu Emang pake complexionnya ini Berarti shade OMG kamu Itu adalah yang 31W Beige ini Karena ini perfect match banget Di aku Seperti kalian bisa liatkan Ini seperti tidak pake apa-apa Tapi tenang saja Saya yang pake foundation Sebenernya Nah, kalo sama Kalian bisa langsung skip ke menit yang ini Biar liat Aku pake foundationnya di wajah Kayak gimana Habis aku pake shade aku Aku bakal jelasin Ke 6 warnanya Jadi kalian juga bisa Ada guidance gitu Buat pilih shadenya Bisa skip ke menit ini Kalo yang sisa warna lain Selain si 31W Sekarang kita bahas dulu produknya Dia itu isinya 25ml Ini packagingnya Nanti kayak ini gitu Dia ada SPF 20 PA 2+, Ada color advanced tech Itu tuh kayaknya Maksudnya Buat nyamain Ke skin tone deh Terus bisa oil control Iya Ini bener banget ya Dia sama sekali Tidak ada minyakan gitu Terus dia long lasting Sampai 8 jam Terus coveragenya itu Medium to full coverage Oke, sekarang kita langsung Ke aplikasi Aku pake si Nomor 31W ini ya Kita pake bandul Oke, aku mau kasih liat dulu Beforenya kayak gimana Jadi nanti Biar kita sama-sama bandingin ya Ini sisi depannya Kalian bisa liat Aku tuh paling parah tuh Di under eye Tapi emang udah Seumur hidup kayak gini ya BTW Ini sisi kanannya Sisi kanannya Aku ada beberapa Bekas jerawat Dan ini ada sisi kirinya Aku ada beberapa Bekas jerawat juga Ini aku bakal pake 31W Beige Dan sebelah kanan Ini bakal aku pakein brush Aku pake brush dari Berlala Yang lagi viral banget Di TikTok Ini berlala professional foundation brush Nomor 55 Harganya cuma 40.000 something gitu 40.000-50.000 Dan sisi yang kiri Nanti aku bakal pake tangan Sedikit ya sih Ke Wajah aku Aku totong-totong aja Ini gak banyak ya BTW tuh Sumpah mata aku tuh Udah kayak ngeblur gitu Udah minus Nah keliatan Ini aku blend ya Guys Ngeblend ya Nah aku gak ngerti Cara pake brushnya Harusnya bisa sih Gini Wow Ini brushnya jadi full coverage Baat gila Bentar ya Ini bener-bener pertama kali Aku pake si brush berlala ini Ini aku bakal mau karmak Tapi cepet Ngeblendnya Wow Wow I love it I love it I love it Wow Ini cepet banget Ngeblendnya Sumpah Amazing Bagus coy Bagus guys Ini bagus Foundationnya juga tuh Bagus ya Aku kebukain aku Gak nyampe semenit Udah kebelan semuanya Ini cek yang dulu nih Ini yang udah pake Terus nanti disamping Itu yang belum pake Dan aku pakenya masih dikit ya Belum yang full coverage Terus tadi di mata juga Belum banyak Aku pakenya Aku bakal pake di mata lagi Eh tapi aku amazed loh Sama si brush ini Kan Itu harusnya bisa di dragging Oke Ini aku bakal nongkat Mau edit juga Sudah sih harusnya Oke Nah ini Udah sih under eye-nya Kalian bisa liat Pokoknya si foundation OMG ini tuh Bukan tipe yang kering gitu Justru Kalian bisa liat Di under eye aku Dia tuh gak nge-creasing Sama sekali gitu Gak Nge-creasing Apa Kering gitu Terus dicuping hidung aku Juga gak kerasing Sama sekali Tapi dia smooth banget gitu Kalian bisa liatkan tuh Sekarang kita ke jidan Aku tuang sedikit lagi Aku akan blend By the way Ini tuh si foundation brush-nya ya Kalau misalkan di dragging Gini tuh gak sakit sama sekali ya Dia tuh selembut gitu Jadi kalau misalnya kalian mau beli Aku rekomen sih Kalian bisa klik link di description box aja Tuh Oke Nice Oke Ini dia hasilnya Jadi sebelah sini Udah pake foundation Kalian bisa liat So far Under eye aku tuh Tadi yang hitam ya bo Ini udah lumayan ketutupan Terus tadinya juga aku ada bekas jerawat Walaupun masih ada sedikit Cuma nanti kita bisa build up Si foundation-nya Anyway Ini aku bakal coba Buat taro lagi Di bagian jerawat aku Karena Mau liat aja Ini aku taro ya Nih Ini before-nya Aku taro Terus katanya tuh pokoknya Kalau foundation tuh Ditunggu aja Sampai kering dikit gitu Biasanya sih kalau MOA-MOA Kayak dibakar gitu Biar nanti kandungan airnya mengurang Tapi aku gak punya korek Jadi Kita tunggu dulu ya Oke ini aku udah tunggu beberapa saat Ini aku blend lagi ya Ini aku bakal no cut no edit sih Tapi saya liat gak sih Aku tuh masih nyobi juga Kita blend Jadi ini kalau misalkan dipake dua layer Aku pakenya juga gak banyak Aku cuma aku total doang Tapi ini kalian bisa liat Ini adalah finish-nya Sekarang sisi kiri Aku bakal coba blend pake tangan Pake jari Ini aku tuangin lagi produknya Sedikit ajar Dan sekarang aku taro di wajah Sekarang aku pake jari Mana cara cermin dulu Mana cermin kita ilang Tidak harap lu liat dulu Gak kayak tanto Dimana cermin kita Tapi anyway Ini aku blend aja deh Yaudah ya Ini aku blend aja Dia juga gampang ya Diblend pake jari Tuh Asal pas awal kalian total-tutalinnya Jangan banyak banget 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 Nanti kalau banyak banget 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 Bakal Bingung juga kalian Ngeblendnya mau kemana Wow cepet juga Ternyata under one minute Untuk ngeblend pake jari Aku gak tau ya Aku cari-cari bandingnya Bisa Gak liat tentu alnya Bentar I'm back Bentar Ini hasilnya Oke So far bagus sih Udah keblend juga Ternyata Sekarang kita tambah lagi Terutama yang di under eye Biar ke covernya At least segini ya Ini aku bakal blend ya Ini aku bakal nungkat Meledit juga Biar kalian bisa liat juga Nah ini sebenernya udah Tapi aku mau nambah sedikit lagi ya Ini bener-bener dikit banget nih Mau nambah sedikit lagi ya Tuh Soal gitu doang Wah mataharinya menghilang Oke Nah ini harusnya udah Bentar Belum Belum Oke Oke Nah ini harusnya udah Kalian bisa liat Dia juga gampang banget ya Diblend pake tangan gitu Ini jidat aku belum sih sebenernya Jidat aku belum Tapi bagian wajah yang disini Menurutku udah Sekarang aku mau coba Nge cover beberapa bakas jerawat Nanti kita tunggu beberapa Menit 3-5 menit Nanti kita blend Cobain kayak gini juga Sambil nunggu yang ini Lumayan kering Aku ngeblend yang jidat dulu Tuh kalian bisa liat ya Dia tuh gak 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 apa Gak oily sama sekali Tapi gak matte banget Sampai bikin wajah kering juga Enggak Dia tuh kayak pas gitu loh Kayak Enak aja gitu Diblendnya Tuh Sudah kan Gampang sekali Bahkan gak pake brush Gak pake apa Cuman pake jari aja tuh bisa Dia tuh bakal Segampang itu ngeblendnya tuh Nah sekarang Sudah waktunya kita blend Ini aku pake jari Nah dia nge-covernya segini Tapi sebenernya Kalo misalkan ada yang kehitaman gitu Itu tuh better di Color correct dulu Pake sesuatu yang merah gitu Biar nanti saling cancel out each other Cuman aku males Jadi gak usah ya Ini aku blendin Oke Ini perbandingannya yang tadi Ini pake brush Dan ini pake jari Aku sih ngerasa tadi aku pake amount Foundationnya sama ya Jumlahnya sama kayak blush ini Cuman emang fungsi si brush tadi tuh buat Jadiin lebih full coverage gitu Jadi kalo misalkan kalian liat kesannya tuh kayak lebih full coverage Tapi anyway Foundationnya bagus gitu Hasil-hasilnya tuh bener-bener natural banget Cocok banget bagi temen-temen yang mau pake foundation Tapi gak kerasa berat sama sekali gitu Ini sama sekali sumpah Sama sekali gak berasa Gak berasa pake apa-apa Sumpah Padahal ini udah better banget Daripada kalo aku gak pake foundation Nah jadi ini dia hasilnya Aku full face pake Coverless liquid foundation Dari OMG Yang shade 31W beige So far moodku Ini apalagi Gak tau ya Kalo di kamera tuh Keliatan kan Ini match banget sama skin tone-nya aku Sepertinya sudah ya Sekian Kalo kalian mau beli produknya Bisa langsung klik link di description box Aku udah taruh linknya Kalian beli aja dari situ Nah jadi ini full shades-nya Kalian bisa liat Ini nomornya itu ya tuh Depannya tuh 1 2 3 3 4 5 Nah ini tuh murut nih Pokoknya ini dari yang paling terang Ke yang paling gelap Nomornya tuh murut gitu Skin tone wanita Indonesia tuh Kebanyakan ini Jadi kalo gak beige Natural Nah aku kebetulan Aku pakenya yang beige Nah biar lebih lengkap Ini aku kasih rangkumannya aja ya Jadi biar kalian juga lebih gampang gitu Mau pilihnya yang mana As always Thank you so much for watching Kalo kalian suka videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga aktifkan Bel notifikasi channel aku Dan nextnya mau video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye